Intro Balik lagi dengan saya, pembawa acara Anda hari ini Jadi kita akan berbincang tentang nilai-nilai kerukunan antarumat beragama dalam perspektif agama Buddha Dan tentu saja pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang secara eksklusif Dengan salah satu mahasiswa Buddhis dari Universitas Sumatera Utara Silahkan memperkenalkan diri Nama saya Vivian, saya dari jurusan Akutansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara Langsung ke pertanyaan Jadi sebelum membahas lebih lanjut tentang kerukunan umat beragama Kita harus tahu dulu dong pengertian dari kerukunan itu sendiri Jadi menurut KBBI, kerukunan adalah perihal hidup rukun atau rasa rukun, kesepakatan Dan kerukunan beragama adalah keadaan hubungan antarumat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati Dalam pengamalan ajaran agama, serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat Nah kalau dari Vivian sendiri nih, menurut pandangan agama Buddha, kerukunan hidup beragama itu seperti apa sih? Dalam pandangan agama Buddha, kerukunan hidup beragama adalah kondisi bagi semua golongan agama Bisa hidup bersama-sama secara damai dan tanpa mengurangi hak dan kebebasan masing-masing Untuk menganut dan melaksanakan kewajiban agamanya Agama Buddha sangat menghargai kebebasan setiap manusia untuk memilih dan menentukan sikapnya sendiri Dan dalam Diganikaya 3 ayat 56-57 Kepada Nigroda Buddha menjelaskan Bahwa ia menyampaikan ajaran Tidak bertujuan untuk mendapatkan pengikut atau untuk membuat seseorang meninggalkan gurunya Melepaskan kebiasaan dan cara hidupnya Menyalahkan keyakinan atau doktrin yang telah dianutnya Ia hanya menunjukkan cara untuk membersihkan noda Meninggalkan hal-hal buruk yang menimbulkan akibat menyedihkan di kemudian hari Apakah ada peraturan yang mengatur tentang terwujudnya kerukunan kehidupan umat beragama dalam pandangan agama Buddha? Untuk membina dan memupuk sikap hidup rukun Sang Buddha menganjurkan enam dhamma yang dapat menunjang kerukunan persatuan dan kesatuan Enam dhamma itu adalah yang pertama Memancarkan rasa cinta kasih atau metah dalam perbuatan kita sehari-hari Maka kedamaian, keharmonisan, persatuan, kerukunan akan terwujud Yang kedua Menggunakan cinta kasih dalam setiap ucapan berbicara dengan etika yang baik Tidak menyebarkan isu, gosip, serta fitnah Yang ketiga Selalu mengarahkan pikiran pada kebajikan Sama sekali tidak menginginkan orang lain celaka Kemudian yang keempat Menerima buah kamar baik Kebahagiaan Berusaha tidak serakah Dan membagikan kebahagiaan tersebut pada orang lain Serta memiliki rasa kepedulian sosial Yang kelima Melaksanakan moral atau sila etika dengan sungguh-sungguh dalam pergaulan bermasyarakat Tidak berbuat sesuatu yang dapat melukai perasaan orang lain Kemudian yang terakhir yang keenam Yaitu mempunyai pandangan yang sama Yang bersifat membebaskan diri dari penderitaan Hidup harmonis Tidak bertengkar Karena perbedaan pandangan Itu terdapat dalam anggota Ranikaya Pasal 3 ayat 288-289 Seperti yang kita ketahui Pemerintah juga telah mencanangkan konsep trikurukudan umat beragama di Indonesia Pada era tahun 1970-an Tujuan utama disanangkannya adalah agar tidak terjadi pengekangan atau pengurangan hak-hak Dari manusia dalam menjalani kewajiban dari ajaran-ajaran agama yang diakininya Jadi saya ingin bertanya Kalau menurut Rian nih Apa saja peran pemerintah yang dapat dirasakan dalam menjaga kerukunan antarumat beragama? Pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan Tentang pedoman pendirian rumah ibadah Itu merupakan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Pasal 13 Dan ada ayat 2 Dimana isinya pendirian rumah ibadah Sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 Itu dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan antarumat beragama Tidak mengganggu ketentraman dan ketetiban umum Serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku